Seorang petani wanita di Sumatera Utara meninggal dunia Selesai berani menghadang bulldozer Pasalnya PT propernas Nusa 2 hendak menggusur lahan pertaniannya menggunakan alat berat itu Dikutip dari tribunmedian.com kejadian tersebut terjadi di Dusung 3 Bekala Desa Simalingkar A Kejamatan Panjur Batu Petani wanita itu merupakan petani jagung bernama Ernie BRP 6 usia 52 tahun Ernie menjadi satu petani yang tergabung dalam Forum Kaum Tani Launci atau FKTL Kemudian suatu warga yang tergabung dalam FKTL timbul Aritonang menjelaskan kronologi tersebut Kejadian bermula pada selesai 21 Juni 2022 pagi Ernie bersama petani ibu-ibu lainnya mendengar suara bulldozer Sontak mereka berkumpul untuk menghentikan penggusuran menggunakan alat berat itu Ernie tak setuju dengan penggusuran tersebut karena konflik di lehan itu masih berkulir di pengadilan Lubuk Pak Kam Deliserda Aksi sekelompok petani ibu-ibu itu sempat dihadang oleh polisi dan preman setempat Biak yang berwajib berusaha menjelaskan kepada para petani itu Namun penjelasan polisi itu tak terdengar lantaran suara bising dari bulldozer Lantas terjadi aksi dorong-dorongan di antara mereka Saat itulah Ernie tiba-tiba shock dan jatuh pingsan Sontak Ernie dibawa ke rumah sakit Adam Malik menggunakan angkutan kota atau angkot Tak berselang lama masuk ke ruang IGD Ernie dinyatakan meninggal dunia Selesai kejadian timbul beserta warga lainnya langsung melapor ke Polsek Panjur Batu Timbul mengatakan jenazah langsung diantar ke kampung halamanya di Kapanjahe untuk dimakamkan Sementara itu Kapolsek Banjur Batu, Kompol Surianto, Ginting Saat dikonfirmasi membenarkan adanya seorang emak-emak meninggal dunia Saat menghadang alat berat yang diduga dari PT Pro Pernas Nusa II Namun pihaknya menegaskan bahwa tewasnya petani itu bukan tertabrak atau bentrok Melainkan lemas kelelahan Terima kasih telah menonton! 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 Dan share ya!